Musik Jadi, Consignering kemarin lebih memfokuskan kepada 5 isu krusial yang belum terpecahkan. Di antaranya adalah peningkatan anggaran kesehatraan penelitian ad-hoc. Kemudian, yang ini jumlahnya cukup besar. Kemudian, persoalan jangka waktu masa kampanye. Semakin lama masa kampanye itu juga akan semakin menerap anggaran yang begitu besar. Ketiga, persoalan penyelesaian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa, KPU minta, kenapa durasinya untuk 90 hari, supaya bisa sesuai dengan aturan. Kalau 75 hari, KPU merasa kewalaan di aturan pengadaan barang dan jasa. Itu ada aturan lelang yang harus dipenuhi itu. Kemudian, penyelesaian tentang sengketa pemilu. Kita minta kepada lembaga peradilan untuk bisa mempersingkat. Yang terakhir adalah persoalan digitalisasi. Komisi 2 merekomendasi digitalisasi yang selama ini sudah berjalan. Tidak membuat atau membangun sistem teknologi informatika yang baru. Karena itu diakini ekonomi biaya tinggi.